Pemirsa dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur mendaftarkan diri ke KPUD Jawa Barat untuk mengikuti Belkada 2018. Kedua pasangan tersebut, yakni pasangan Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum dan juga pasangan Deddy Miswar, Deddy Mulyadi. Saat mendaftar, kedua pasangan diiringi oleh para pendukung mereka ke gedung KPUD. Pasangan Ridwan Kamil, UU Ruzanul Ulum mendaftarkan diri ke KPUD Jawa Barat sebagai cagup dan cawagup di Belkada 2018. Dengan didampingi seluruh kader pengusung, Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum berjalan kaki menuju KPU Jawa Barat. Selain didampingi pengurus partai pengusung, mereka juga didampingi oleh istri dan orang tua masing-masing. KPUD menyatakan, semua persyaratan untuk maju di Belkada bagi mereka sudah lengkap. Selanjutnya, Paslon akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Pasangan Ridwan Kamil, UU Ruzanul Ulum atau Rindu didukung oleh empat partai koalisi, yakni Nasdem, P3, PKB, dan Hanura. Nah, jadi itu pesan dari orang tua, sudah turun, dari partai-partai sudah rekam, dari kampungnya sudah selesai. Mudah-mudahan setelah itu kita mulai proses kampanye dengan baik. Kita ini kampanye-kampanye yang berbasis kimia, mengundari cara betul-betul berkualitas, mengembangkan visi-misi yang logikal, mendepankan visi jalan keluar yang paling cepat, memberikan solusi yang paling baik, dan lain sebagainya. Selain Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum, pasangan Deddy Mizwar dan Deddy Mulyadi juga mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Sebelum mendaftar, Deddy Mizwar dan Deddy Mulyadi menggelar deklarasi di hadapan ribuan pendukung kedua partai koalisi di Gedung Sabugah, Bandung. Deklarasi ini dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto. Dalam deklarasi, pasangan cagup-cawagup ini memberikan orasi politik secara bergantian. Deddy Mizwar menyatakan, DPP PAN juga akan ikut bergagung mendukung pencalonan mereka untuk bertarung di Pilkada 2018. disini bahwa saudara-saudara kita dari PAN langsung diberhasan atau kita dari DPP PAN nanti akan segera bergabung di KPUD. Untuk menjadi partai pengusung. Alhamdulillah. Kalau kita melihat isu-isu strategis di Provinsi Jawa Barat itu ada lima isu dari tujuh, lima isu tentang manusia dan lingkung sosial ekonominya. Usai deklarasi, pasangan tersebut menuju kantor KPUD Jawa Barat untuk melakukan pendaftaran sebagai calon gubernur dan wakil gubernur 2018. Taufik Ahmad, Kontributor Berita 1, Bandung, Jawa Barat.